Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga nggak, atau mungkin hanya sebagai video tips, atau mungkin hanya sebagai video ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak tau juga. Tapi intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengatasi PS4 yang tidak bisa mati saat udah di-shutdown, atau mungkin udah di-turn off, atau mungkin udah dimatiin lah ya. Jadi, saat kalian tungguin gitu ya, 10 menit, 30 menit, sejam gitu, ini lampunya tuh masih nyala gitu kan, untuk PS4 Pro ya. Mungkin kalau untuk PS4 Slim, ya pokoknya lampu indikatornya masih nyala gitu ya, walaupun udah kalian matiin gitu. Dan sebenernya ini terjadi pada PS3 saya gitu, dan mungkin kalian juga bisa coba di PS4 kalian, dan setelah saya coba di PS3 ini berhasil gitu. Dan sebenernya untuk cara mengatasinya, simple banget gitu ya, kalau kalian menggunakan stick PS4 KW gitu ya, atau mungkin stick PS4 Orifabrik gitu ya, kemungkinan ini bakal terjadi. Nah, maksudnya gimana bang? Jadi, maksudnya tuh gini, kalau kalian nyalain PS4 kalian gitu ya, pakai stick yang KW gitu ya, atau mungkin stick yang OP gitu ya, Orifabrik. Begitu kalian nyalain pakai tombol PS4 kalian gitu ya, dan kalian main seperti biasa, dan kalian matiin, itu kemungkinan bakal lampunya tuh bakal nyala terus, walaupun udah kalian matiin. Karena saya juga udah coba di PS3 saya, dan ternyata kayak gitu gitu ya. Nah, terus gimana bang? Apa saya harus beli stick baru atau gimana? Ya nggak juga, kalian nggak harus beli stick baru gitu, kalian cukup jangan nyalain PS-nya menggunakan tombol PS yang di-stick ini. Jadi, kalian nyalain PS-nya menggunakan tombol di PS-nya, jangan di-stick-nya. Dan setelah saya nyalain PS3 saya gitu ya, pakai tombolnya gitu ya, tombol yang di sini gitu, kalian nyalain, saya pencet gitu ya. Begitu dipencet, dan saya udah boot beres gitu ya, boot beres masuk ke XMB atau apapun itu, baru saya pencet tombol PS-nya kan untuk connect stick-nya gitu ya, stick PS3-nya. Dan setelah saya matiin, normal, udah nggak ada lagi gitu, yang kayak gitu. Yang nge-stuck saat kalian matiin atau shut down atau turn off, itu udah nggak ada lagi gitu. Dan mungkin ini agak sedikit aneh juga sih ya, mungkin tips atau sarannya, cuman waktu itu untuk kalian coba gitu. Oh, berarti bang sih, kalau stick yang saya berarti KW dong? Ya nggak juga sih, belum tentu juga. Karena saya juga baru nyoba di PS3 ya, karena di PS4 saya, saya belum pernah kayak gitu, dan stick PS4 saya juga kayaknya sih ori sih ya, memang ori mesin gitu. Mungkin kalau kalian pakai stick yang OP atau KW gitu, kalian mungkin bakal menghadapi masalah yang kayak gitu. Dan kalau kalian misalnya nggak mau beli stick gitu, nggak mau beli stick yang baru gitu, ya kalian bisa nyalain PS-nya langsung dari PS-nya, jangan nyalain dari stick-nya gitu, karena nanti bakal kayak gitu. Karena saya juga udah coba di PS3 saya, dan kayak gitu. Dan kalau mungkin ya, mungkin kalian udah mungkin marah-marah nih di komen gitu, oh saya nggak kok stick saya ori gitu, stick saya nggak KW gitu ya. Ya ini kan hanya, mungkin ini hanya opini saya gitu, dan percobaan saya juga gitu. Saya berdasarkan percobaan saya, dan percobaannya mirip-mirip sih. PS3 sama PS4 hampir mirip gitu, untuk secara connect-nya ya, untuk ngebangunin PS-nya, untuk nyalain PS-nya tuh mirip-mirip gitu, bisa pakai tombol ini. Dan setelah saya nyalain menggunakan tombol di PS-nya, tidak saya menggunakan stick, yang KW gitu, dan setelah saya cari tahu juga, untuk PS3 saya, stick-nya itu KW gitu, karena untuk motherboard-nya tuh kecil gitu ya, dan setahu saya untuk yang ori itu, motherboard-nya tuh gede gitu, agak gede. Oke, dan memang agak kurang enak sih, dari analog-nya, dari tombolnya juga kurang enak, dan yaudahlah mungkin kalau kalian mau ganti ke yang ori, silahkan. Cuman kalau kalian memang nggak mau gitu ya, nggak mau yang ori, silahkan kalian coba untuk nyalain dari PS-nya gitu. Tapi ya mohon maaf gitu, saya nggak bilang, dan menuduh juga bahwa stick kalian OP atau KW gitu ya, ini kan hanya percobaan gitu ya, dan waktunya tentu dicoba juga, kalau mau coba silahkan, nggak pun nggak jadi masalah gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya semoga mem-fix isu dari PS4 kalian yang nggak bisa mati, saat kalian matiin, atau shutdown, atau turn off gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.